Tiga pelaku pencurian kendaraan bermotor yang biasa beroperasi melalui dunia maya dengan korban wanita para pencari kerja ditangkap petugas kepolisian sektor Cihideng, Kota Tasik, Malaya. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan tiga unit sepeda motor hasil curian. Tiga pemuda pelaku pencurian kendaraan bermotor yang mencari korbannya di internet berhasil ditangkap petugas Satuan Reserse Kriminal Polsek Cihideng, Kota Tasik, Malaya. Mereka biasanya mencari korban di berbagai media sosial, baik itu Facebook, Twitter, khusus mencari wanita para pencari kerja. Mondusnya mereka berpura-pura sebagai perwakilan perusahaan yang sedang mencari para pekerja. Berawal dari tersangka menjanjikan pekerjaan karena korban tertarik, kemudian janjian di salah satu tempat, di jalan suaka. Dan setelah ketemu dengan korban, tersangka mengajak jalan-jalan makan di Kebuah Makan, di jalan turusan BCA. Kemudian diperintahkan oleh tersangka bahwa korban pesan makan duluan. Pada saat korban lengah, akhirnya sepeda motor dibawa kabur oleh tersangka. Dalam kondisi lengah, para tersangka kemudian meminjam sepeda motor para korban, kemudian membawanya kabur. Para korban awalnya merasa yakin karena sedang mencari pekerjaan. Awalnya jalan-jalan ajak kenalan-kenalan, cuma aku gak pernah respon, cuma pas hari yang keberapa ya, yang ketiga kalau gak salah. Aku iseng pasang status cari kerjaan, dia nawarin kerjaan, terus dia minta nomor handphone, dia lewat WA, chat, terus dia maksa pengen ketemu. Modus yang dilakukan oleh para tersangka ini terbilang baru, bahkan mereka biasanya mengganti beberapa kali akun di media sosial untuk menghindari pengawasan kepolisian. Kepada petugas tersangka mengaku sudah sering melakukan pencurian dengan sasaran para pencari kerja. Budi Pardiana melaporkan untuk NET.